Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 5. Yesus membebaskan orang dari roh jahat. Akhirnya, Yesus dan murid-muridnya telah menyeberangi danau. Mereka tiba di daerah orang-orang girasa. Ketika Yesus turun dari perahu, ada seorang laki-laki yang dirasuki roh jahat, keluar dari pekuburan, dan datang kepada Yesus. Orang itu tinggal di gua-gua yang dipakai untuk menaruh orang mati. Tidak ada orang yang mampu mengikatnya sekalipun dengan rantai. Banyak orang mengikatkan rantai di tangan dan kakinya, tetapi ia bisa melepaskannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol dia. Siang dan malam, dia mengeliling gua-gua pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Saat Yesus masih berada di kejauhan, orang itu sudah melihatnya sehingga ia berlari dan menyembahnya. Lalu Yesus berkata, Hai roh jahat, keluar dari tubuh orang ini. Maka orang itu berteriak dengan keras, Apa urusanmu denganku, Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu, demi Allah, jangan siksa aku. Lalu Yesus bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Orang itu menjawab, Namaku Legion, Sebab kami banyak. Roh-roh yang ada di dalam orang itu berkali-kali memohon kepada Yesus supaya mereka tidak diusir dari daerah itu. Pada saat itu sekumpulan babi sedang makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus, Suruhlah kami masuk ke babi-babi itu, Dan biarkanlah kami memasuki mereka. Maka Yesus mengizinkan mereka melakukannya. Kemudian, roh-roh jahat meninggalkan tubuh orang itu, Dan masuk ke dalam tubuh babi-babi yang jumlahnya kira-kira 2.000 ekor. Sekumpulan babi itu berlari menuruni bukit, Lalu terjun ke danau, Dan akhirnya mati. Orang-orang yang bekerja mengurusi babi-babi itu Akhirnya lari ke kota dan ke kampung-kampung Untuk memberitahukan apa yang terjadi. Akhirnya, semua orang lari untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat Orang yang tadinya kerasukan banyak roh jahat itu Sedang duduk dan sudah memakai pakaian. Dia sudah waras kembali. Ketika melihat hal ini, Mereka menjadi sangat ketakutan. Orang-orang yang telah menyaksikan perbuatan Yesus Menceritakan kepada orang banyak tentang apa yang terjadi Pada orang yang telah dirasuki banyak roh jahat Dan menceritakan pula tentang babi-babi itu. Maka orang-orang memohon kepada Yesus Untuk meninggalkan daerah mereka. Akhirnya, Yesus bersiap-siap berangkat Meninggalkan daerah itu dengan menaiki perahu. Orang yang sudah bebas dari roh-roh jahat itu Datang dan memohon supaya diizinkan untuk mengikutinya. Tetapi Yesus tidak mengizinkannya. Sebaliknya, Yesus berkata, Ulanglah kepada keluargamu dan teman-temanmu. Ceritakan kepada mereka tentang semua hal Yang telah Tuhan perbuat bagimu Dan tentang kasihnya kepadamu. Lalu, orang itu pun meninggalkannya Dan menceritakan kepada orang-orang di wilayah dekapolis Tentang hal-hal besar yang telah Yesus lakukan kepadanya. Semua orang pun kagum akan hal itu. Yesus menghidupkan seorang anak gadis Dan menyembuhkan seorang perempuan. Setelah Yesus kembali menyeberang danau dengan perahu, Orang banyak berkumpul dan mengerumuninya di pantai. Seorang pemimpin rumah ibadat datang kepadanya, Namanya Yairus. Saat ia melihat Yesus, Ia sujud menyembah di depan kaki Yesus. Dia terus-menerus memohon kepada Yesus, katanya, Anak perempuanku sakit dan hampir mati. Aku mohon, datanglah dan letakkanlah tanganmu kepadanya Supaya dia sembuh dan tetap hidup. Maka, Yesus pun pergi bersama Yairus Dan banyak orang mengikuti Yesus Dan berdesak-desakan di sekelilingnya. Di antara orang-orang yang berdesak-desakan itu, Ada seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu sangat menderita. Banyak dokter telah berusaha menyembuhkannya. Dan semua uangnya sudah habis. Tetapi ia tidak sembuh. Sebaliknya, penyakitnya semakin parah. Perempuan itu sudah mendengar tentang Yesus. Karena itu, ia mengikuti Yesus di antara kerumunan orang Dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, Jika aku dapat menyentuh jubahnya, Itu sudah cukup bagiku untuk menyembuhkanku. Dengan segera ia menyentuh jubahnya. Maka, pendarahannya pun berhenti. Dia merasa badannya sudah sehat Dan dia telah disembuhkan dari penyakit. Saat itu Yesus merasakan ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Maka ia menoleh ke belakang dan berkata, Siapa yang menyentuh jubahku? Kata murid-muridnya kepada Yesus, Ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan di sekelilingmu. Mengapa engkau bertanya, Siapa yang menyentuh aku? Tetapi Yesus terus melihat di sekelilingnya Untuk mencari orang yang telah menyentuhnya. Perempuan itu mengetahui bahwa dirinya sudah sembuh. Jadi ia datang dan bersujud di kaki Yesus dengan sangat takut Dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yesus pun berkata kepada perempuan itu, Hai anakku, kamu disembuhkan karena kamu percaya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara kepada perempuan itu, Datanglah beberapa orang dari rumah Yairus, Memimpin rumah ibadat itu. Mereka berkata kepada Yairus, Anakmu sudah meninggal. Sekarang kamu tidak perlu lagi merapatkan guru. Tetapi Yesus tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Ia berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja. Yesus tidak mengizinkan siapapun untuk menyertai dia, Kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Ketika sampai di rumah Yairus, Yesus melihat ada banyak orang sedang menangis dengan suara keras. Ia memasuki rumah itu dan berkata kepada mereka, Mengapa kalian menangis dan membuat keributan? Anak ini tidak mati. Dia hanya tidur. Tetapi semua orang menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang meninggalkan rumah itu. Lalu ia masuk ke dalam kamar anak itu bersama dengan ayah dan ibunya, Serta ketiga muridnya. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum. Artinya, Gadis kecil, Aku berkata kepadamu, Bangunlah. Gadis kecil itu segera berdiri dan mulai berjalan. Dia berumur 12 tahun. Ayah, Ibu, Dan murid-muridnya pun menjadi sangat heran. Yesus melarang orang tua anak itu Supaya mereka tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Kemudian, Ia menyuruh mereka untuk memberi makan gadis itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.